Selamat sore teman-teman, ini kita lagi di depan CW Cafe itu, di sana Benny Jalan Gusti Hamzah, ada Jalan Pancasila Nah, kita mau pesen ini teman-teman Ini kita mau pesen es serut koko pandan, tuh Nah, ini ada dua rasa gitu, coklat sama koko pandan Langsung aja kita pesen Selamat sore Bang Nah, ada yang ada, Bang siapa nih Bang? Eko Bang Eko, bang Eko jualan apa nih Bang? Es koko pandan Bang ya? Es koko pandan, ada Ada apa aja Bang rasanya Bang? Koko pandan, coklat, sama es nona Es nona ya? Nah, buatkan saya dua koko pandan Eh, dua yang pink, dua coklat, duanya lagi mix Oh iya, jadi enam Bang ya? Iya, enam Isinya campur semua Bang? Isi campur semua, isi semua Bang Pasti isinya enak nih Bang ya? Ada apa aja nih Bang? Ini ada kacang merah Oke, ada kacang merah guys Oke Selain di sini, ada cabang depan lain Bang? Dr. Wahidin Bang Dr. Wahidin ya? Di depan Alfama Di depan Alfama Kalau di sini buka ada jam berapa nih Bang? Jam 10 pagi lah Ada jam 10 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam Jam 9 malam Kalau yang di Wahidin? Sore Sore? Sore malam aja kali ya? Sore jam 3an, jam 2an biasa Tergantung sempat sini ya Bang? Jadi harga satu porsinya berapa nih Bang? 8 ribu Serba 8 ribu ya? Iya, sama Tiga jenisnya sama Ada isi jelly di Bang? Apa nih? Jelly Agar-agar jelly Agar-agar ya? Iya Oke, tape juga Ada tape-nya Ada tape-nya Yang buat sekitarnya tape-nya nih Enaknya Di gojek ada gak? Gak ada Gak ada ya? Tapi kalau gosen bisa ya? Bisa Kalau minta apa gojeknya yang belikan bisa Nah ini ada Apa nih Bang? Ini pepaya ya? Manisan gitu atau? Iya, dia udah di Bukan manisan ya? Nah, jadi ini pepayanya teman-teman Bukan pepaya potong segar gitu Bang ya? Tapi udah dijadi manisan yang manis gitu Bang ya? Iya Pepaya mengkal dijadikan manisan Pepaya mengkal jadi manisan? Oke, mantep Jadi gak benjek, hancur gitu Bang ya? Iya Pakai cincao Cicau hijau nih Bang ya? Iya Bukan cincao hitam biasa aja? Iya Cicau biasa Sekarang semuanya lagi rame-rame cincao hijau nih Bang Oh iya Ini kalau cincao hijau gak dijual di pasar nih Jualnya minuman-minuman aja kan? Iya, bikin sendiri kayaknya Iya Bikin sendiri Nah, kita mau ambil esnya Esnya di dalam nih guys Tuh Jadi abang ini ternyata ada jual pakaian juga di dalam Bang ya? Tuh Tuh Esnya di sini nih Nah, ini dia esnya Segar banget nih Ini coklat Ini coklat Satu hari berapa kilo es nih Bang? Bikin Bang Oh, gak tentu sih Gak tentu ya? Kalau hitung porsi Berapa porsi biasa? Porsi Paling sedikit berapa? Paling sedikit berapa? Paling sedikit berapa? Mungkin standarnya sih 50 kelas 50 kelas ya? Targetnya ya? Targetnya ya Untuk yang di sini aja kali ya? Iya Kalau di sini beda lagi ya? Beda lagi Oke Udah berapa lama mau jualan ini Bang? Kalau di sini udah setahun lebih Setahun lebih ya? Nah, ini yang apa? Ini yang mix Ini mix Ya mix Di sini udah setahun lebih Bang ya? Ini setahun lebih Kalau di sana juga hampir setahun kayaknya Oh, sama-samaan gitu kayaknya ya? Iya Iya Ini bisa pesen juga buat acara-acara gitu Nanti misalnya kayak acara kitanan atau apa gitu Bisa Pesan ini bisa ya? Bisa Jadi nanti belinya pake-pake termos gitu kali ya? Bisa sih hitungnya per gelas Bang? Iya maksudnya nanti dibawanya ke acaranya itu pake termos gitu kali ya? Iya pake termos Gak mungkin pake gelas gitu lah cair pasti kan? Iya Nanti orang pesan 100 gelas Iya 100 gelas nanti dibawanya gitu kan? Nanti di sana baru diambil-ambilin gitu kan? Iya Gitu Ini mixer mau kayak? Enggak Yang pink sendiri aja? Oh iya udah Nanti sisa satunya pink aja? Ini coklat semua? Nah ini mix aja? Mix Oke Tinggal satu Yang pink? Yang pink aja? Yang pink mana? Pink ini? Nah iya pink Yang nona juga pink juga kok Ini apa? Ini koko pandan Koko pandan ya? Gak apa koko pandan aja lah Nona juga boleh? Iya Nah ada nona juga nih guys Nah jadi bedain nona itu warnanya agak mudah sedikit aja Bang ini dari koko pandan ya? Iya agak mudah sedikit Koko pandan itu lebih cerah aja Tapi rasanya itu beda dia Wah ini nona nih Tapi teksturnya sama Bang ya? Sama-sama diserut gitu ya? Sama-sama diserut sih semuanya Tapi ini serutannya halus nih Kalau serutan mesin itu biasanya kagak kasar Bang ya? Gak jadi guys Tinggal dikasih susu aja nih Bang ya? Iya Oke Oke Kita lagi nih boleh buat sana Sip Udah Sip Sip Kalau ini koko pandan yang ini asal enak Sip Kalau ini Kek Sip 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 Kek 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 ...dari es nona ya? ...es nona ya. Kalau yang di sana, Doaidin es nona saja atau ada juga yang ini? Ada juga. Sekarang ada juga. Dulu-nya es nona saja? Nah, dulu-nya es nona saja. Sekarang sudah ada pejirnya, Bang. Kalau sudah ada pejirnya cuma pakai termasuk, cepat air. Iya, betul-betul. Cuma liput juga bawanya. Ini sudah dikumpuskan sama Abangnya. Ini yang kita coba. Bang, terima kasih banyak. Siapa tadi lupa namanya, Bang? Bang Eko. Semoga usahanya Bang Eko tidak harus manis. Nambah cabang banyak lagi, Bang Eko. Oke, guys. Langsung saja kita coba. Tadi yang kita beli, Es Serut Coco Pandan ya. Ini dia. Tadi yang gue ambil, yang mix. Yang gue cobain. Mix antara coklat sama Eko Pandan ya. Nah, langsung saja kita cobain serput. Segar banget. Coklatnya berasa. Kelapanya juga berasa ya. Kelapanya juga berasa ya. Ditambah dengan rasa dari tapai-tapainya itu ya. Uh, cocok banget. Sebenernya tuh gue lagi enggak. Lagi pilek gitu. Cuma karena es itu selalu memikat dan menjir kan. Gak apa-apalah. Satu-satunya saja. Hmm. Coba makan pakai tapainya ya. Nah. Tapainya guys. Tuh. Ambil dikit. Tapainya. Comot dikit. Pakai es gitu. Tuh. Tapainya guys. Tuh. Waduh. Mantap. Hmm. Juara banget. Sengat lagi. Hmm. Mantap jiwa. Ini es rootnya guys. Tapi es rootnya itu halus banget guys. Hmm. Mantap. Seger. Hmm. Ajaib banget. Yang lebih ajaib lagi. Isi sebanyak ini. Rasa seenak ini. Harganya itu cuma 8 ribuan Nah, memang buat dapetinnya itu agak susah Karena cuma ada di dua tempat Salah satunya itu di Pancasila Dan salah satunya itu di Dr. Stomo Eh, Dr. Waidin guys Nah, disitu Kalau yang lengkap itu Buat yang lengkap dan komplit stoknya itu Di jalan Pancasila atau jalan Gusti Hamzah gitu ya Nah Oke guys Gue mau beli sini nih Buat lo yang mau coba Langsung aja ke sana Ada rasa coklat Koko pandan Dan juga ada rasa Ini Es nona guys Nah, bedanya es nona sama koko pandan itu Si koko pandan itu berasa kelapanya Kalau yang es nona itu Lebih ke es Lebih halus lembut soft gitu ya Lebih ke es krim-es krim gitu Oke guys Seguh itu review gue Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye